Halo kan, Febri disini. Di video kali ini aku bakal menjelaskan cara untuk menggunakan fitur alarm di smartband unit Vipro X2. Ini dia untuk tampilan dari smartbandnya. Ya mungkin ada di antara kalian tuh yang mau beli smartband ini atau mungkin ada juga yang sudah punya smartbandnya tapi bingung cara gunakan fitur alarmnya. Ini saya akan jelaskan ya. Pertama disini teman-teman bisa download dulu di aplikasi Vipro nya. Karena kalau dari menu-menu yang ada di smartbandnya itu tidak ada fitur alarm. Jadi kalian harus download dulu. Untuk download aplikasinya bisa kalian download di playstore ada di sana ya. Nah setelah selesai kalian download, kalian tuh harus login dengan menggunakan akun kalian atau nomor telepon kalian. Nah kalau sudah, kalian bisa sambungkan smartband kalian dengan aplikasi Vipro nya. Nah nanti kalau sudah terhubung, kalian tuh bisa pilih di bagian jam alarm. Ada di bagian atas ya, nomor 3 dari sisi kiri. Nah ini jam alarm saya. Ini kalian bisa buat alarm dengan cara menekan di bagian tombol. Bukan tombol sih, di bagian pojok kanan atas. Nah ini kalian tekan saja. Nanti kalian bisa setting untuk alarmnya mau dibunyikan di jam berapa. Sebagai contoh saja, ini akan saya setting ya. Di jam 4 aja. Lewat 30 menit. Terus untuk alarmnya itu bisa kalian pilih mau dibunyikan setiap hari atau dibunyikan di hari-hari tertentu saja. Disini saya akan aktifkan untuk setiap hari. Terus pilih tentu. Kita tunggu dan alarmnya itu sudah selesai dibuat. Seperti ini untuk tampilannya setelah kita selesai membuat alarm di aplikasi Vipro nya. Kita coba buat lagi. Kita akan bunyikan alarmnya. Di smartband nya ya. Seperti apa sih saat alarmnya itu bunyi. Ini saya setting dulu. Oke, kita tunggu selama 1 menit ya. Sekitar 1 menit. Nah ini kita bisa bikin alarm yang banyak sih dari aplikasi Vipro nya ini. Mungkin sekitar 8 sampai 10 alarm ya. Nah ini sudah menunjukkan waktu yang kita tentukan tadi dari alarmnya. Oke, ini keluar notifikasi alarm. Cuma ini gak ada suara alarmnya sih guys. Cuma notifikasi aja. Dan ya gitu ya. Gak ada suaranya. Cuma bergetar aja sih. Itu pun bergetarnya gak sampai 3 detik. Seperti itu untuk fitur alarmnya. Aku kira tuh bakal ada suaranya gitu loh guys. Kayak alarm handphone. Ternyata gak ada ya. Cuma bergetar saja. Kurang lebih gak sampai 3 detik lah. Ya mungkin seperti itu sih cara untuk men-setting alarm di smartband unit Vipro X2. Mungkin bakal lebih keren lagi ya. Kalau mungkin bakal ada update atau apa. Kedepannya dari smartbandnya. Mungkin fitur alarmnya tuh bisa mengeluarkan suara atau apa gitu. Biar sedikit keren sih. Atau mungkin getarannya bisa sedikit lebih lama. Karena ini cuma gak sampai 3 detik sih guys. Tapi dengan adanya fitur ini sudah cukup keren sih menurutku. Kalian juga bisa menikmati fitur lainnya yang ada di aplikasi Vipro nya. Seperti mengganti foto. Sama itu. Sleep monitoring. Sama fitur-fitur seperti olahraga. Bisa kalian gunakan langsung dari aplikasi Vipro. Ya mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Dan stay juga di channel Sederhanaku ini. Sampai ketemu di video yang lain. Kalau ada yang keliru mohon maaf. Thank you dan bye-bye.